Sahabat fans Garuda, yang belum tahu sejarah singkat pemain bintang Timnas Indonesia ini, yuk kita simak sama-sama. Hom Jan Marinus Haye, lahir 9 Februari 1995, adalah pemain sepak bola profesional Indonesia yang bermain sebagai gelandang untuk klub Almere City dan tim nasional Indonesia. Gelandang Timnas Indonesia, Tom Haye, mengapa dilabeli julukan The Professor? Ternyata karena Tom Haye mirip dengan tokoh The Professor dalam serial La Casa de Papel. Meski tidak tahu pasti asal-usulnya, Haye merasa nyaman dengan julukan tersebut dan menganggapnya bagus. Setelah kita perhatikan, ternyata memang mirip antara Tom Haye dengan Alvaro Morta alias Professor dalam serial La Casa de Papel. Tom Haye dengan gol, deflection besar, tapi Indonesia mempunyai harapan. Lebih lanjut Tom Haye sebagai produk Akademi AS, Haye melakoni debut tim utama pada tahun 2014, sebelum pindah ke klub-klub seperti Willem II, Lecce di Italia, Ado Den Haag, NAC Breda, dan Herenven. Haye mewakili Belanda di berbagai tingkat pemuda dari U15 hingga U21, menjadi juara Eropa U17 dua kali pada tahun 2011 dan 2012, sebelum mengalihkan kesetiaan internasionalnya ke Indonesia pada tahun 2024 melalui naturalisasi. Pemain yang pernah bermain beberapa klub kasta teratas Liga Belanda, saat ini sedang membela klub Almere City. Tom Haye memiliki tinggi badan 187 cm. Tom Haye memiliki darah Indonesia dari sang kakek yang berasal dari Solo, Jawa Tengah, dan Nenek dari Sulawesi Utara. Dengan klub barunya, Tom Haye masih belum meraih kemenangan bersama Almere City. Gelandang Indonesia itu bahkan menelan hat-trick kekalahan bersama tim Eredivisi itu. Unik dan lucu, Tom Haye bikin salvan. Banyak yang menilai, Tom Haye kalah ganteng dari bapaknya, bahkan ada netizen yang mengatakan, kalau gak dapat anaknya, bapaknya juga boleh. Terakhir Tom Haye berlagam membela Timnas Garuda. Saat menghadapi China di Stadion Qingdao, Timnas Garuda kalah dengan skor 2-1. Tom Haye masuk pada babak kedua dan berhasil mencetak gol untuk memperkecil kekalahan. Tom Haye benar-benar tidak tergantikan posisinya sebagai pengatur ritme permainan dan serangan. Tersah sekali penampilan Timnas Indonesia tanpa Tom Haye. Terakhir Tom Haye berlagam membela Timnas Garuda. Saat menghadapi China di Stadion Qingdao, Timnas Garuda kalah dengan skor 2-1. Tom Haye masuk pada babak kedua dan berhasil mencetak gol untuk memperkecil kekalahan. Tom Haye benar-benar tidak tergantikan posisinya sebagai pengatur ritme permainan dan serangan. Tersah sekali penampilan Timnas Indonesia tanpa Tom Haye. Sekian dulu ulasan singkat tentang Tom Haye. Kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Jayalah Garuda!